Alhamdulillah Alhamdulillah Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Hari ini kembali melanjutkan Bisa melanjutkan kajian Tafsir Surah Al-Ghoshyah Memasuki halaman ke-26 ayat ke-3 Ayat ke-3 Kita baca dulu ayatnya dari 1 sampai 3 saja Supaya waktunya kita terluasa untuk menjelaskan ayat ini Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Hal ataka hadithul khashiyah Wujuhuy yawma'idhin khashiyah Amilatun nafibah Kan baru sampai ayat ke-3 Kemarin sudah ditulis sebetulnya ayatnya Tetapi sekarang karena penjelasannya lebih detail Tentu kita akan lihat ayatnya Sambil kita irobnya Sambil kita maknanya Nanti bapak ibu terutama yang belajar irob Bisa merasakan Seperti yang tadi disampaikan Di pembahasan irob kita Bahwa dengan bedanya mengirob Ya bedanya mengirob kita Maka maknanya pun akan berbeda pula Walaupun tulisannya sama Ya Tetapi maknanya bisa beda Karena irobnya juga berbeda Kita lihat disini Nanti kita sambil baca makalahnya Bagi kelas H yang paling Paling bontot di sini Kelas H nya Nah insyaallah Kelas H bisa mengikuti Kalau kelas H bisa Kelas G, kelas D, kelas C Bisa semua Karena paling Paling kecil disini Kelas H Berapa tahun Pak? 5 5 Gini kan usiannya 5 tahun Tapi kan tidak tiap hari belajar 5 tahun Pesan tren 7 tahun Malah dinam Dina itu Dina Youtube 13 tahun Nah Ini nih kita lihat Dari sini Eh ini memang Biru Biru Tapi Ininya Nah kita lihat Dari sini Nanti Bapak akan lihat Uju Apa? Tuh Ujuhui Apa bu? Yaumaidin Apa? Kho 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 Shiatun Ini ayat berapa? Ayat Kedua Terus? Nah ini akan kita bahas Amilatun Terus? Nah Nasibatun Ini sama-sama Tanwindoma Amilatun Nasibatun Nah Ya Nanti Bapak Ibu Lihat di bawah Ya ada disitu Amilatun Nasibah itu Diterjemah Bekerja keras Lagi Kepayahan Ibu Dalam catatan kaki Nomor 39 Disitu ada penjelasan Dalam Tafsir Al-Qur'an Yang disusun oleh Ahasan Itu diterjemah Yang bekerja Yang berpenat Lelah Memang Kalau Ahasan Dalam Itunya Apa Terjemahnya Bahasanya Kental dengan Bahasa Melayu Diterjemah disitu Yang bekerja Yang berpenat Lelah Jadi Bekerja Dan lelah Itulah Amilatun Asal latinah Amilatun Yang bekerja Yang lelah Nah ini Yang bekerja Dan yang lelah Kapan Kalau kemarin Khosia Apa khosia Keh Dalam ayat sebelumnya Wujuhud Wajah Banyak wajah Pada hari itu Khosia Apa khosia 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 Tertunduk Ya Ter Tertunduk Apa Yang hina Tak Terus Yang 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 bekerja Bekerja Ini Kepayahan Jadi ada 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 tiga Ya Ada tiga Yang diterangkan Apakah Ayat ketiga ini Masih Berhubungan Dengan Ayat Kedua Ya bu ya Nah Bapak Ibu bisa Lihat di bawahnya Langsung Kepada Irobnya Irob ayat Dalam Meng-Irob Ayat ini Ada dua Cara meng-Irob Satu Cara pertama Amilatun itu Biar nanti Maknanya jelas Mumtadain Apa bu Awalun Khobar Mumtada Yang Pertama Nah Kan ini Irobnya Yang di bawah itu Ayat ketiga Nah Ayat ketiga Ibu lihat di bawah Dia adalah Khobaru Jadi apa Mumtadain Nah ini Sanin Sanin yang keberapa Ini yang pertama Ini yang kedua Ini yang ketiga Berarti Ayat ketiga ini Masih nyambung Dengan ayat Pertama Semuanya Menerangkan Tentang wujud Wajah-wajah Pada hari itu Hosia Terus apa lagi Amilah Terus Nasibah Tidak Bersana Ayat wajah Bekerja Pan wajah Sejak awal Saya bilang Bukan wajah Tapi Sohib Ashab Pemilik wajah Siapa Orangnya Cuma disebut Wajah Karena wajah Adalah Sebagian Dari Anggota Badan Manusia Bahkan Dikatakan Termulia Terhormat Wajah itu Apa Anggota Badan itu Adalah Wajah Makanya Makanya Tidak Tidak Boleh Memukul Wajah Jadi itu Bagian Yang Paling Terhormat Nah Disebutkan Disini Wajah-wajah Pada hari itu Tertunduk Hina Kalau ini Pas ya Tapi Maksudnya Orangnya Bukan Wajahnya Terus Bekerja Juga Orangnya Terus Juga Kepayahan Orangnya Cuma Disebut Wajah Ini Majaz Disebut Sebagian Tapi Yang Dimaksud Adalah Seluruhnya Yaitu Orangnya Pemilik Wajah itu Sehingga Celaka Dua tangan Abu Lahak Tentu Bukan tangannya Saja Tapi Dirinya Benar-benar Celaka Atau Kagamar Nucelaka Di akhirat Tangan Wajah Nama Kekinya Selamat Jangan Begitu Disebut Sebagian Tapi Yang Dimaksud Seluruh Aku Tidak Melihat Batang Hidung Pak Ahmad Hari ini Apa Batang Hidungnya Saja Maksud Pak Ahmad Tapi Sebut Batang Hidung Mewakili Dari Seluruhnya Jadi Kalau Ini Nanti Nasibah Jadi Apa Nah Hobaru Nah Itu Iroh Pertama Mumtadain Salisun 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 Ketiga Berarti Wajah-wajah Pada hari itu Hari Hari Yaumah Kiamati Wajah-wajah Pada hari Kiamah Akan Khosy'ah Akan Amilah Akan Nasibah Ya Jadi Satetan Sejak Awal Saya Terangkan Di Awal-awal Bahwa Yang dimaksud Dengan Wajah Bukan Merangkan Wajah Benar-benar Wajah Tapi Menerangkan Oh Orang Pemilik Wajah Itu Pada hari Kiamah Akan Khosy'ah Akan Amilah Akan Nasibah Ini Kalau Ngirob Gaya Pertama Lihat Di bawahnya Amilah Hobar Mumtada Sanin Marpu'un Gara-gara Apa Bil Mumtada Walam Maturab Ini apa Bu Dommatun Ayat Dommahnya Dohirotun Dimana Kita Ngirob Yang ini Terus Nasibah Hobaru Mumtada Infalisun Tetap Sama Marpu'un Bil Mumtada Amilatun Dia Marpu Nasibah Dia Marpu Penyebab Marpunya Mana Semuanya Penyebabnya Ini Si Mumtada Ini Penyebabnya Tapi Kalau Mumtada Ini Marpu Penyebabnya Apa Bil Ibtida Gara-gara Dia Di awal Ya Makanya Ayat Kedua Ini Awal Jumlah Awal Kalimat Lagi Ya Sehingga Setiap Isim Yang ada Isim Kata Benda Isim Disebut Isim Nusuk Ayadina Beber Mistik Syirik Tapi Belajar Nawa Sorob Atau Irop Pertama Belajar Isim Isim Ini Kata Nusuk Beber Isim Ini Kata Benda Seluruh Kata Benda Yang ada Di depan Nah Itu Namanya Mumtada Kata Benda Sirina Ayah Ali Pelaman Ayah Tanvinah Ini kan Tanvin Bu Ya Kata Benda Di awal Namanya Mumtada Butuh Apa Hobar Kalau Mumtada Dia Marpu Gara-gara Ibtidah Di awal Tapi Kalau Yang ini Marpu Ini Tiga Marpu Ini Marpu Ini Marpu Domah 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 Penyebabnya Domah Ini Gara-gara Mumtada Jadi Dia Meropakan Tiga Hobar Boleh Mumtada Ayah Hobarnya Tiga Boleh Silahkan Terus Di bawahnya Lagi Ini Cara Pertama Cara Kedua Amilatun Itu Hobaru Mumtada In Awalun Jadi Hobar Mumtada Pertama Nuyeteh Kalau Hobar Mumtada Pertama Berarti Ini Dipenggal Seolah-olah Ayat Ayat Kedua Itu Sampai Sini Amilatun Nasibah Itu Adalah Hobar Mumtada Ke Ke Satu Ini Amilatun Saya tulis Amilatun Apa Nah Nasibah Tuh Kenapa Dia Marpu Di Hobaru Mumtada In Awalun Lil Mumtada Il Mahdub Bagi Mumtada Yang Dibuang Tak Diruhun Anu Dibuang Nak Hiya Jadi Disini Asal Lama Ada Hiya Hiya Terangkan Wujud Ya Dia Amilatun Nasibah Berarti Ini Jadi Mumtadanya Yang Ini Tapi Dimana Mumtada Nyambut Kelihatan Tidak Dibuang Yang Ini Nah Naminan Hobaru Papa Mumtada Tidak In Awalun Tidak Awalun Tidak Jadi Naminan Hobaru Mub Tidak 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 Kalau Ngirob Cara Kedua Ya Ini Kita Sebut Aja Dua Cara Ini Cara Pertama Ini Cara Kedua Ya Ini Cara Pertama Ini Cara Kedua Kalau Cara Pertama Semua Yang Tiga Ini Terjadi Pada Hari Kiamah Tapi Kalau Cara Yang Kedua Yang Terjadi Pada Hari Kiamah Yang Tertunduk Hina Saja Ada Pun Bekerja Keras Kepayahan Ini Waktu Di Dunia Dia Bekerja Keras Kepayahan Ternyata Hasil Kerja Keras Dan Berpayah Payahnya Itu Di Akhirat Tidak Ada Buahnya Disebut Orang Yang Gagal Amal Orang Yang Gagal Amal Beramal Tidak Beramal Cuma Gagal Cuma Gagal Hari Beramal Bekerja Bekerja Payah Morbankan Harta Tenaga Pikiran Tapi Pada Hari Kiamah Dia Tidak Dapat Dari Hasil Buahnya Amalnya Versi Yang Kedua Jadi Kapan Bekerja Keras Dan Payah Waktu Di Dunia Karena Kalau Di Akhirat Karena Di Dunia Bekerja Keras Tidak Diterima Di Akhirat Dia Kho Shia Tertunduk Hina Karena Amal Tidak Diterima Mata Kuas Pada Orang Yang Beriman Selalu Dalam Hatinya Ada Apa Walladina Yutunama Atau Wakulubuhum Wajilah Di Hati Orang Beriman Ada Wajilah Takut 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 Amal Tidak Diterima Makanya Al-Mum Badai Sholat Wuduna Cinta Rati Ketika Mengerjakan Takbirna Bacaan Kuhuswan Dipelihara Rajin Kemudian Dievaluasi Setelah itu Kalau ada Sholat Sunatnya Usian Sunat Karena Nanti Kalau ada Kekurangan Kekurangan Dalam Yang Wajib Bolong Dalam Yang Wajib Ditutupan Kuno Sunat Jadi selalu Orang Beriman Dalam Surah Al-Muminun Ciri Kalau Bapak Ibu Kita Semua Mengaku Beriman Pertanyaan Ada Tidak Dalam Hati Kita Perasaan Itu Sejak Petani Mau Menanam Perasaan Takut Tidak Jadi Takut Gagal Ada Karena Petani Sejak Nanam Takut Tidak Jadi Takut Gagal Dia Pilih Bibit Yang Unggul Dia Rajin Ngoren Dia Rajin Memberikan Pupuk Dia Rajin Menengoknya Terus Dilihat Ayo Petani Anu Culeos Tau Culeos Melah Kepare Tidinya Cep Cep Pare Tepadi Pergi Kulang Tidak 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 Mawa Karung Panen Tidak 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 Mawa Panen Mawa Iuk Harung Mawa Teruk Pas Tidak Terjadi Padinya Tidak Ada Rumput Aja Banyak Habis Tapi Kalau Nanam Rumput Tidak Jadi Padi Mau nanam Padi Rumput Sama Soalnya Kayak Gitu Jadi Kekhawatiran Kita Karena Di dalam Quran Kita Seolah-olah Petani Petani Yang Menanam Kerja Keras Seluruh Pertani Kerja Keras Sebelum Menanam Aja Meren Hola Macu Hola Baru Tanam Baru Pelihara Dipupukan Dan Sebagainya Eh Ternyata Hasilnya Gagal Orang Yang Gagal Yang Berusaha Yang Gagal Gagal Panen Teh Orang Yang Nanam Itu Ibu Temelak Gagal Gagal Panen Bakti Mas Tidak Gagal Karena Sekarang Musim Hujan Kabalanjiran Ambil Ibu Teh Gagal Nah Ibu Teh Gagal Danteng Melakukan Iya Yang Gagal Gagal Panen Berarti Yang Nanam Gagal Amal Berarti Yang Beramal Eh Itu Matara Beramal Mua Gagal Tidak Amal Nage Jadi Mau Disebut Yang Muasir Gagal Tidak Amal Nage Mata Yang Khawatir Itu Yang Rajin Beramal Khawatir Tidak Diterima Makanya Dicari Apa Syarat Amal Diterima Kati Ibnu Kasir Dua Kholison Soaban Kalau Amal Mau Diterima Introspeksi Evaluasi Dengan Dua Satu Kholison Apakah Dia Benar Benar Ikhlas Karena Allah Dua Soaban Apakah Amalnya Benar Muwafikun Lishyariah Cocok Dengan Syariah Contoh Di Nabi Dua Sholat Ikhlas Karena Allah Dua Benar Sholat Menurut Rasulullah Ya Karena Allah Niat Kekidul Sholat Kekidul Kekidul Ikhlas Udah Tidak Diterima Siapa Orang Yang Melakukan Suatu Amal Bukan Perintah Kami Bukan Contoh Kami Fahu Rodun Ditolak Walaupun Dia Ngorbankan Tanaga Pikiran Harta Tolak Tanu Iman Sampai Aisyah Bertanya Eta Orang Yang Suka Masyiat Ya Rasulullah Karena Nui Iman Kecirina Lampur Ngelakukan Sebuah Amal Sok Ada Perasaan Takut Apakah Itu Amalnya Yashriku Mencuri Yashrubul Homro Minuman Keras Atau Berzina Kata Nabi Lah Bukan Itu Wahai Aisyah Bukan Itu Wahai Putri Abu Bakar Mereka Adalah Orang Yang Yasumu Rajir Sok Yusolli Rajir Sok Yata Sodaku Rajir Sodako Wahua Yakhofu Ala Yutapab Bala Bidu Dan Dia Takut Amalnya Tidak Diterima Rek Amal Rek Erbade Sodako Tarimamu Ya Allah Terima Amal Abi Jangan Diberitahu Atau Jangan Diungkit Ungkit Pemberiannya Harus Luruskan Niatnya Ya Boyah Ini Siga Petani Apakah Asal Nanam Dia Langsung Bisa Panen Tidak Sama Dengan Kita Apa Asal Amal Kemudian Bisa Hasil Tidak Kudung Ngejaga Amal Amate Ayah Hama Tadi Antara Hama Amate Laman Sodako Bil Mani Wal Adha Latu Betilur Sodako Tikum Bil Mani Wal Jangan Kau Batalkan Pahala Sedekah Kamu Yang Batalkan Pahalanya Eh Tulisannya Nama Ayah Tertera Bahwa Yang Nyumbang Ibu Ini Pak Haji Ini Tapi Dia Ukit Ungkit Yang Madrasah Batur Ini Contoh Bu Coba Lihat Yang Dua Ini Bagaimana Lihat Pada Penjelasannya Di Atas Sebagaimana Telah Diterangkan Pada Ayat Sebelumnya Bahwa Terjadinya Khosyia Itu Tunduk Terhina Itu Pada Hari Kiamah Itu Para Ulama Telah Sepakat Telah Sepakat Kemudian Para Ulama Telah Berbeda Pendapat Tentang Ayat Kedua Ya Eh Pak Eh Padahal Ayat Keduanya Ayat Ketiga Salah Ketik Bu Diluruskan Jadi Sambil Kita Baca Sambil Diluruskan Ketikan Ini Kadang Malam Jadi Disini Kemudian Para Ulama Pan Coba Lihat Dari Awal Sebagaimana Telah Diterangkan Pada Ayat Sebelumnya Bahwa Terjadinya Khosyia Itu Tunduk Terhina Itu Pada Hari Kiamah Bahkan Sudah Diterangkan Para Ulama Telah Sepakat Bahwa Khosyia Itu Akan Terjadi Yauma Idhin Pada Hari Itu Hari Naon Hari Kiamah Kemudian Para Ulama Telah Berbeda Pendapat Tentang Ayat Ketiga Ini Nah Benar Gitu Pak Sanis Kedua Tapi Kan Amilatun Nasibah Itu Kan Ayat Ketiga Apakah Amilatun Bekerja Keras Dan Nasibatun Kepayahan Ini Terjadi Pada Hari Kiamah Atau Di Dunia Dunia Saropik Biasanya Dikoreksi Aduh Saropik Biasanya Anjina Nungoreksi Di Dunia Apakah Amilatun Nasibah Itu Di Akhirat Atau Di Dunia Hal Ini Sebagaimana Yang Diterangkan Oleh Atiyah Muhammad Salim Dalam Kitabnya Tatima Adwa Ilbayad Beliau Katakan Dan Dan Sungguh Telah Diperselisihkan Tentang Waktu Bekerja Keras Dan Kepayahan Ini Apakah Itu Terjadi Di Dunia Atau Itu Terjadi Dari Mereka Berupa Perbuatan Di Aheran Ini Kalau Ayat Yang Kedua Sudah Pasti Khosiyah Itu Yawma Idin Tapi Ayat Ketiga Ini Apakah Ngirobnya Mau Dipenggal Jadi Misah Jadi Hobar Dari Mumtada Yang Dibuang Atau Masih Ikut Ke Ayat Kedua Amilatun Jadi Hobar Kedua Nasibatun Jadi Hobar Mumtada Ketiga Jadi Masih Satu Satu Paket Yang Terjadi Yawma Idin Tiga Khosiyah Amilah Nasibat Semuanya Terjadi Yawma Idin Pada Hari Hari Kiamat Itu Kalau Mau Nirob Cara Pertama Jadi Hobarnya Tiga Khosiyah Amilah Nasibat Kapan Terjadinya Yawma Idin Pada Hari Kiamat Tapi Kalau Dipenggal Ujuhu Yawma Idin Khosiyah Sampai Situ Yang Hari Kiamat Yang Khosiyah Saja Adapun Amilatun Nasibah Ini Kapan Di Dunia Ini Bukan Hobar Dari Wujuhun Itu Ini Hobar Dari Mumtada Yang Ibu Perbedaan Pendapat Ini Terjadi Berdasarkan Perbedaan Cara Mengirobnya Cara Pertama Sebagaimana Telah Diterangkan Dalam Putnot Catatan Kaki Yang Yang Kita Lihat Tadi Bahwa Kalimat Amilatun Nasibatun Kedudukannya Menjadi Hobar Mumtada Kedua Dan Ketiga Sedangkan Hobar Mumtada Kesatunya Adalah Kalimat Khosiyah Bapak Lihat Ibu Lihat Cara Pertama Tuh Ini Hobar Mumtada Kesatu Hobar Mumtada Kedua Hobar Mumtada Ketiga Berarti Ini Masih Satu Masih Satu Penjelasan Yang Sama Walaupun Beda Ayat Khosiyah Amilah Dan Nasibah Itu Semua Hobar Bagi Wujuhun Ini Berarti Itu Semua Terjadi Yauma Idin Pada Hari Kiamah Payah Itu Bekerja Keras Pak Sanes Payah Dui Iyalah Pokoknya Payah Pisah Jadi Yah Kalau Yang Kedua Lain Lihat Pada Kalimat Khosiyah Yang Ada Pada Sebelumnya Dengan Demikian Maka Ketiga Kalimat Khosiyah Amilah Nasibah Adalah Menjadi Khobar Yang Menerangkan Tentang Wujuh Kalau Dia Menerangkan Tentang Wujuh Berarti Waktu Terjadinya Ini Mab Ulpihnya Waktu Terjadinya Itu Di Waktu Yang Sama Kapan Ya Umal Kiyamah Ya Umay Din Ya Umal Kiyamah Dan Semuanya Terjadi Pada Dorok Zaman Dorok Zaman Keterangan Waktu Wajah Wajah Akan Khosiyah Akan Amilah Akan Nasibah Kapan Keterangan Waktunya Satu Keterangan Waktunya Satu Jadi Semua Yang Tiga Ini Terjadi Pada Satu Waktu Kapan Yaw Yaw Idin Yaw Mal Kiyamah Dan Semuanya Terjadi Pada Dorok Zaman Keterangan Waktu Yang Sama Yaitu Yaw Ma Idin Pada Hari Itu Hari Apa Hari Kiyamah Diham Diham Tanda Lagunya Sekedap Sante We Sante Terus Di bawahnya Lagi Maki Bin Abi Talib Yang Wapah Tahun 437 Hijriah Menyatakan Dalam Kitabnya Mushkil I'ar Al-Quran Jadi Beliau Menyusun Satu Cilid Di rumah Ada Namanya Mushkil I'ar Al-Quran Jadi Beliau Membahas Tentang I'ar Al-Quran Yang Dianggap Sulit Dan Seringkali Terjadi Perbedaan Pendapat Meng-Iromnya Dan Ternyata Ayat Yang ketiga Ini Beliau Bahas Disitu Berarti Memang Ini Termasuk Ayat-ayat Yang Memiliki Perbedaan Pendapat Ada Kesulitan Dalam Iromnya Sehingga Butuh Penjelasannya Dan Boleh Keadaan Kalimat Amilatun Menjadi Khobar Kedua Khobaron Ba'dah Khobarin An Wujuhin Payakunul Amalu Fin Nari Tah Ya Gitu Jadi Boleh Keadaan Amilatun Menjadi Khobar Kedua Khobar Mumtada Sanin Setelah Khobar Kesatu Dari Kalimat Wujuhun Maka Keadaan Bekerja Keras Itu Dimana Amilatun Dimana Di Dalam Hari Kiamah Nanti Tentu Ini kan Orang Kapir Berarti Pada Hari Kiamah Maksudnya Dalam Neraka Kenapa Dalam Neraka Kan Terus Dibahas Ayat Ini Mah Nerangkan Wajah Wajah Orang Kapir Jadi Pada Hari Kiamah Bukan Seluruh Manusia Ini Sedang Nerangkan Orang Orang Kapir Orang Orang Yang Dolim Orang Orang Yang Masyid Nanti Di Ayat Yang Datang Ayat Lawannya Wujuhuyau Ma'idhin Na'imah Tetaman Ariman Jadi Ayat Kiamah Nerangkan Orang Kapir Lama Disebut Hari Kiamah Berarti Di Neraka Dalam Neraka Apakah Dalam Neraka Mereka Amilah Ya Nasibah Ya Nasibah Kalau Kita Semuanya Menjadi Hobar Dari Pujuhun Maka Dia Allah Eh Barusan Karena Dia Tidak Bekerja Keras Di Dunia Maksud Nama Tidak Mencurahkan Untuk Ibadah Kepada Allah Itu Disuruh Sholat Jadi Nuka Pirma Ya Bu Ya Disuruh Ibadah Saum Baktur Malah Lapar Seharian Malah Sebulan Orang Kapir Marah Tenang Ih Mereka Enak Enak Berleah Segala Dimakan Kayak Gak Makan Untuk Mereka Di Akhirat Ya Kayak Mereka 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 Allah Mempekerjakan Dalam Neraka Karena Di Dunia Disuruh Kau Allah Kerja Ibadah Tidak Nanti Kau Allah Diberikan Pekerjaan Sisaan Berat Tebuk Mening Berrakit Terakit Kehulu Nanti Berenang Renang Ketepian Kumat Artina Bersakit Sakit Dahulu Nanti Bersenang Senang Kemudian Iman Di Dunia Sakit Susah Riwe Capek Kayak Hadis Ya Dan Itu Adalah Pendapat Al-Hasan Dan Kau Tadah Dengan Demikian Maka Tidak Berhenti Pada Kalimat Khosia Jadi Maksana Nyerobna Tolong Tidikan Dia Wujuh Yau Ma'idin Khosia Dalam Arti Nyerobna Jangan Diputuskan Berhenti Sampai Sini Lanjutkan Bahwa Kalimat Amilah Dan Nasibah Juga Masih Hobar Dari Wujuhun Itu Jangan Diputusin Kalau Yang kedua Ma'idin Diputuskan Bahwa Yang terjadi Pada hari Kiamah Itu Hanya Khosia Adapun Amilah Tun Nasibah Ini Akan Terjadi Di Dunia Ya Bu Ya Lihat Al-Qadi Abu Su'ud Menerangkan Bekerja Keras Dan Kepayahan Di Akhirat Yaitu Dia Bekerja Dengan Pekerjaan Pekerjaan Yang Berat Tan Abu Biha Yang Menjadikan Lelah Padanya Yaitu Menarik Menyeret Rantai Rantai Kan Orang Di Akhirat Di Rantai Di Belenggu Bu Arimawa Rantai Nabi Rantai Lain Rantai Biasa Rantai Angkat Itu Jadi Seolah Dia Bekerja Kerasnya Karena Memang Merasakan Adap Tersebut Dan Tidak Bisa Diam Tungkul Bari Nunutan Dina Naraka Jangankah Di neraka Di dunia Ngunutan Di akhirat Di surga Tidak Akan Ada Yang Di Nunutan Dimana Tusan Di pengajian Di masjid Sup Kena neraka Manya dalam neraka Waktu disiksa Nggak goplek Tiba Mua Mungkir Jangankan Disiksa Dalam neraka Di dunia Sakit Gigi Hanya Sakit Gigi Ya Tapi Tidak Bisa Tidur Semalam Hanya Sakit Gigi Padahal Sakit Hati Mending Sakit Gigi Daripada Sakit Hati Berarti Jalum Ngarasakan Nyeri Wawos Masa Dalam neraka Disiksa Tidur Pula Semah Mungkin Kalau Dalam neraka Mungkin Tapi Ternyata Ada Hadisnya Karena Nabi Pernah Ditanya Apakah Di dalam Surga Itu Ada Yang Tidur Kata Nabi Tidak Surga Itu Seluruh Kurusan Mereka Adalah Istirahat Perlu Istirahat Di dunia Karena Kita Capek Seluruhnya Ketika Wajah Wajah Lelah Mata Lelah Secara Rappi Sok Istirahat Wajah Alam Subata Jadikan Tidur Untuk Beristirahat Begitu Bangun Seger Kembali Karena Di dunia Kita Ada Capek Di Surga Tidak Ada Capek Makan Minum Dilayani Semua Tinggal Am Jadi Seluruh Nabi Nabi Orang Ahli Surga Seluruhnya Ketika Mereka Di Surga Adalah Istirahat Makanya Orang-orang Iman Begitu Meninggal Ya Sari Istirahat Untuk Selama Lamanya Karena Di Surga Tidak Ada Yang Harus Dikerjakan Lagi Tidak Ada Sholat Tidak Ada Nyuci Wadah Nyuci Masak Ibu-ibu Masuk Masuk Ibu-ibu Terus Disubuh Sibuk Terus Makan Terus Mandi Sopek Kamesid Sudah Nyabuk Jadi Wajarlah Jadi Lamanya Galeong Galeong Capek Capek Tuh Apakah Di surga Edina Naraka Itu Yaume Edin Ada Yang namanya Kerja keras Ada Capek Kalau ini Sudah 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 Ditanya Lagi Cuma Kalau Ayat Ketiga Ini Mau Digabungkan Terus Dengan Ayat Kedua Jadi Ini Jadi Hopar Dari Situ Semua Berarti Kuma Hanya Di selam Neraka Kerja Keras Dan Ccape Antai Ini Diterangkan Yaitu Menarik Menyeret Rantai Rantai Dan Belenggu Belenggu Dan Terjun Kedalam Neraka Sebagaimana Terjunnya Unta Kedalam Lumpur Dan Naik Dan Turun Dalam Kesesatan Neraka Di Neraka Mereka Tersesat Naik Turun Dan Seterusnya Capek itu Aduh Lain Sampai Kan Itu Tersik Minum Makan Sesuatu Yang Tidak Menyenangkan Kan Ibu Kasih Saya Minum Ayah Minuman Tapi Panas Begitu Dimakan Diminum Habis Semua Hancur Perutnya Aduh Sebagaimana Allah Ta'ala Berfirman Dalam Surah Al-Ingsan Ini Kita Kesini Lagi Biar Dicangkel Genung Merah Nutur Nutur Contoh Ini Ayatnya Ada Ini Saya Baca Terjemah Biar Tidak Terlalu Siang Dalam Surah Al-Ingsan Sesungguhnya Kami Menyediakan Bagi Orang-orang Kapir Rantai Belenggu Dan Raka Yang Menyala Bapak Dirantai Ibu Dibelenggu Misalkan Capek Itu Kerja Keras Keras Tidak Untuk Menahan Dari Belenggu Itu Namanya Amilah Ini Contoh Apakah Di dalam Narka Ada Amilah Ada Nasibah Ada Mereka Akan Dibelenggu Mereka Akan Dirantai Itu Semua Merupakan Amilah Nasibah Tidak Payah Tidak Oh Bukan Payah Lagi Ketika Belenggu Dan Rantai Dipasang Di Leher Mereka Seraya Mereka Diseret Diseret Neraka Aduh Sudah Pasti Meluat Tanaga Mereka Dalam Neraka Kerja Keras Tapi Kerja Keras Untuk Menghindar Dari Neraka Dari Ada Itu Tidak Bisa Tidak Kuat Mereka Mereka Payah Sekali Dalam Kitab Hasyia Al-Alama Asawi Diterangkan Wahada Jazakun Limartakabuhu Min Irohati Abdanihim Lihat Halaman 28 Dan Ini Adalah Balasan Bagi Apa Yang Telah Mereka Perbuatnya Berupa Pembebasan Badan Badan Mereka Kedah Dulu Dibibaskin Suruh Ibadah Diam Suruh Kerja Keras Diam Suruh Berjihad Tidak Mau Suruh Tolabul Ilmi Juga Tidak Mau Jadi Segala Pekerjaan Yang Allah Wajibkan Berupa Ibadah Yang Seringkali Menguras Pikiran Tenaga Bahkan Harta Mereka Tidak Mau Seolah Mereka Mengistirahatkan Badan Mereka Dari Segala Apa Yang Allah Berintahkan Mangga Istirahat Ke Di Akhirat Kamu Tidak Bisa Istirahat Untuk Selama Lamanya Dan Itu Terasa Nihimah Keluarannya Itu Kalau Kita Sertakan Dengan Arrojau Harapan Ada Putnot Nomor 40 Ada Berbeda Dengan Orang Orang Yang Beriman Dimana Mereka Di Dunia Bekerja Keras Dan Disertai Kelelahan Di Balik Kerja Kelas Nanti Di Dunia Amilatun Nasibah Kalau Sudah Beres Yang Ini Lihat Maka Apabila Kamu Telah Selesai Dari Suatu Urusan Kerjakan Dengan Sungguh Urusan Yang Lain Beres Datang Itu Beres Itu Datang Tak Dunia Seperti Itu Beres Saudara Kanak Kek Saudara Ina Aduh Masih Banyak Faidah Parog Soal Nomor Salapan Beres Ketinggal 10 Yang Dibahas Kek Yang Akan Datang Barusan Soal Terus Beres Ternyata Ustaz Ayah Soal Enyal Duhi Ya Haban Wai Faidah Parog Mending Isirat Nah Mending Sibukan Di dunia Nanti Tempat Isirahat Kita Membukan Disini Dimana Tunuh Tunuh Bangun Hoream Hoream Doan Allahumma Paksaken Allahumma Paksaken Maksaken Ibadah Masusah Maka Apabila Mereka Meninggal Dunia Iman Bandingan Amilah Nasibah Supaya Jelas Amilah Nasibah Di akhirat Di dunia Di akhirat Mereka Istirahat Istirahat Orang Beriman Ini Saya Santumkan Putnot Agar Jelas Sekali Bagi Orang Kapir Di akhirat Amilah Nasibah Bagi Orang Beriman Amilah Nasibah Di dunia Tuh Ya Maka Apabila Mereka Meninggal Dunia Sahat Iman Maka Mereka Akan Beristirahat Dan Tidak Akan Pernah Menemui Kelelahan Lagi Untuk Selama Lamanya Dalam Surah Al-Hijjah Ayat 48 Mereka Tidak Merasa Lelah Di Dalamnya Dalam Surga Ini kan Orang Beriman Dalam Surga Nasibah Lelah Dalam Surga Lelah Layamasu Layamasu Humpi Hanasob Nasob Nasibah Ya Jadi Mereka Tidak Merasa Lelah Di Dalamnya Dan Mereka Sekali-kali Tidak Akan Dikeluarkan Daripadanya Pak Mu'al Lelah Tidak Akan Keluar Lagi Hidupnya Dilayani Sampai Kapan Dia Dilayani Khodidina Fihah Abadan Kalau Dilunyama Orang Kesewalayan Malah Kita Sekali-kali Melayani Orang Lain Sampai Melayani Orang Lain Tetapi Nanti Kita Akan Beristirahat Pahing Nggak Soalnya Telah Beristirahat Oh Ata Tapi Dirasa Bahasa Inggris Yastarihu Mustarihun Istirahat Nungajik Tukudu Nungajik Nungajik Nungajih 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 Yang nutut ilmu Tidak usah nutut ilmu lagi Yang sedekah Tidak usah sedekah Yang ngurus anak Tidak usah ngurus lagi Yang ngurus istri Tidak usah ngurus lagi Bebas Mereka itu adalah Istirahat Nam Solihan Di dalam Alam Kubur Mereka Disuruh Tidurlah Dengan tenang Istirahat Dibangunkan Dapat tempat Istirahat Tempat Peristirahatan Kita Di dunia Dibangunkan Ayah Nusah Tempat istirahat Anggarnya capek Tidak usah Tidak usah Di dunia Anggarnya capek Pulang Di tempat istirahat Ke rumah Para galwanya Saya harap Repressing Supaya Kembali Press Jadi kita Piknik Supaya Repressing Ayah Kita balik Piknik Untuk 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 Press Pusing 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 Awalnya Di akhirat Ayah Nasob Nasob Bagi orang Beriman Aikir Di orang Kapir Amilatun Nasibah Nukapir Nasibah Nukiman Layamasuh Bihah Nasob Jadi tidak akan Nasibah Jadi jelas Di akhirat Ayah Nasibah Di surga Di ayat Ayat yang lainnya Di dalamnya Merek kami Kata orang Beriman Layamasu Napi Hanasobun Di dalamnya Kami tidak Merasa Lelah Dan tidak Pula Merasa Lesu Di dunia Ayah Anda letih Lelah Lesu Ternyata Anda kurang Darah Ayat Apa di dalam Surga Ayah kurang Darah Panjelas Di dalam Hadis Muslim Mereka Akan Sehat Falat Tahrumu Abadan Tidak Akan Sakit Untuk Selama Lamanya Pak Sehat Muah Sakit Sakit Daerah Angtashibu Kalian Akan Muda Palat Tahrumu Abadan Tidak Akan Tua Untuk Selama Lamanya Terbayang Tenggora Terus Mual Kolot Pak Sehat Terus Tidak Akan Sakit Sakit Mata Itu Ayah Klinik Ayah Rumah Sakit Ayah Dokter Saya Karena Jadi bisa Ayah Pak Dokter Karena Saya pernah Ngaji Lalu Ngomong Begitu Pas pulang Ditanya Pak Ustaz Maaf Kalau Di akhirat Ayah Ustaz Berarti Samis Mas Saya Tanya Apa Pak Dokter Berarti Tadi Dicarik Berarti Ayah Dokter Salah Coba Pak Dokter Dibutuhkan Kalau banyak Yang sakit Pak Ibu Geningan Kalau Sakit Berlanjut Hubungi Tuh Ustaz Karena Dina Hadis Naki Tidak Ada Yang Sakit Berarti Mual Ayah Dokter Mual Ayah Klinik Ayah Rumah Sakit Ayah Di dunia Di dunia Ayah Dokter Kewalahan Rumah Sakit Temu Temu Ayah Kopintes Terlalu Banyak Yang Menderita Sakit Di dunia Lihat Wajah Wajah Hari ini Dari Sini Kesini Wajah Wajah Tua Wajah Wajah Lungsek Dibawa Di surga Ayah On fire Ayah Nenunutan Malah Ayah Tiberah Bisa Tengah Wajah Rupa Rupa Ayah Tidabang Ayah Tunuh Taya Dunia Capek Abdi Capek Terangkeh Terus Bada Sajam Ibu Ibu Nenun 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 Capek Capek Nenun Nenun Ucapan Nenun Nenun Capek Kesimpulannya Di dunia Masa Dian Nenun Iman Capek Nenun Baya Cing Sabah Nenun Alami Tua Mau Ngaji Mulai Capek Istirahat Mata Dibadik Kamana Kerja Keras Di dunia Istirahat Ngurang Gitu Bahasa Ku Ulen Bahasa Sun Ku Ulen Segala Mening Ayo Istirahat Disibukan Mening Sibuk Ayo Istirahat Jadi Saya bilang Berakit Berakit Nuh Iman Di akhirat Di Dunia Ini ada Hadis Nih Lihat Dari Abu Kota Dabini Menceritakan Bahwa Rasulullah Pernah Dilewakan Kepada Beliau Usungan Jenajah Kemudian Beliau Bersabda Mustarihun Yang Istirahat Dan Mustarihun Minhu Yang Di Istirahatkan Darinya Istirahat Anjina Ulah Nabi Kengalakukun Ketulimandri Ya Rasulullah Apa arti Mustarihun Dan Mustarihun Minhu Beliau Bersabda Seorang Hamba Yang Beriman Lihat Hadis Ya Sarihu Min Nasobi Beristirahat Dari Nasibah Dari Keletihan Kelelahan Istirahat Pak Bapak Istirahat Mau Capek Nandangan Panjawat Mau Riwuh Ngatur Rumah Tangga Mau Capek Ngatur Masyarakat Istirahat Yastari Yastari Humin Nasobi Dunia Wa Adaha Dan Juga Beristirahat Dari Penderitaannya Berarti Iman Di dunia Capek Menderita Malah Dalam Hadis Muslimah Sijnul Mumin Di dunia Di penjara Di penjara Aturan Di penjara Aku Anu Tidak Boleh Orang Hayang Jangan Tahan Penjara Anu Hoream Padahal Wajib Lakukan Laku Capek Di akhirat Istirahat Jadi Di akhirat Iman Istirahat Nukapir Tidak Bisa Istirahat Di bawahnya Lagi An-Nawawi Menyatakan Apabila Dia wapat Iman Maka Dia beristirahat Dari semua itu Dan Dia kembali Kepada Apa Yang telah Disediakan Allah Baginya Yaitu Berupa Kenikmatan Yang Abadi Dan Kesenangan Yang Bersih Dari Segala Kekurangan Wah Diditu Mabu Sagala Ayah Sagala Dipikohoyong Ayah Tidak Ada Kurang Terakhir Al-Qasimi Menyatakan Karena Sesungguhnya Kamu Akan Mendapatkan Kelezatan Istirahat Sesudah Keletihan Dengan Memetik Dari Buah Amal Mata Iman Di dunia Letih Capek Tak Pas Maman Kita akan Menuai Hasil Buah Dari Apa Yang Kita Kerjakan Jadi Jelasnya Orang Kapir Di dunia Nasibah Lelah Tidak Ada Lelah Mereka Tidak Akan Kena Dengan Lelah Di Surga Tidak Ada Lelah Dalam Merakamah Nasibah Dalam Akhirat Di dalam Surga Ayah Amilah Ini baru Cara Pertama Nyerup Cara Pertama Bahwa Khusi'ah Amilah Nasibah Itu Masuk Kepada Kobar Dari Wujuhun Berarti Ini semua Terjadi Pada Hari Kiamat Nanti Cara Kedua Rabu Yang akan Datang Cara Kedua Dipotong Ayat Keduanya Ayat Ketiga Misah Ayat Kedua Khusi'ah Pada Hari Kiamat Amilah Tu Nasibah Pada Waktu Dud Insyaallah Nanti Itu Akan Diterangkan Di Hari Rabu Yang Akan Datang Semoga Allah Masih Memberikan Busia Kesehatan Ibu Tetap Ibu Jaga Kesehatan Jaga Imun Kuatkan Iman Insyaallah Kita Akan Aman Amin Itu doa Anak Terakhir Itulah Yang Bisa Disampaikan Untuk Hari Ini Sekali Lagi Semoga Nanti Kita Bisa Melanjutkan Apa Yang Tertunda Hari Ini Halaman 28 Cara Kedua Ya Itu ingat Jadi Halaman 28 Cara Cara Kedua Cara Kedua Ngirof Itu Yang Akan Kita Bahas Selanjutnya Insyaallah Kabbana Kabbana Adina Fid Dunya Hassanah Wafil Akhir Di Hassanah Wafina Aza Banna Aku Rukuli Hada Wa Astagfirullah Li Walakum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh